Selamat menikmati 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 yakni keluarga Duta Manopo Bulan April 2022 penyakit ibu terkasih kembali kampung sehingga dilawat di rumah sakit umum daerah malam Kepulauan Kalawo Setelah kondisinya agak membalik ibu yang terkasih kembali lagi bersambil bersama dengan anak Nufiati Manopo serta cucunya Beberapa hari kemudian penyakit almarhumang kembali tanggung sehingga suami dan anak-anak membawa imotivasi untuk berobat muskis mas malam itu selanjutnya mendapat unjukan ke rumah sakit umum daerah lima pendaga tahunan Hasil diagnosa dokter ibu terkasih menderita penyakit kanker pada mulut rahim dan sudah pada titik stadium 2,2 dokter menyarankan untuk tetap berobat dan banyak berdoa tanggal 2 Mei 2022 kembali lagi ke rumah dan terus berupaya dalam proses pengobatan untuk mendapatkan kesembuhan sempat tidak makan dan minum selama 3 hari dan terlihat kondisi fisik ibu terkasih yang sudah mulai keurung namun pada hari keempat ibu terkasih fisiknya kembali kuat sehingga ia boleh makan dan dapat berjalan dalam suasana tersebut ibu yang terkasih sempat berpesan kepada suami dan anak-anak bahkan siapa saja yang datang melawat bahwa korang harus selalu rajin berdoa dan selalu hidup berhukum beberapa hari kemudian kondisi fisik ibu terkasih menurun karena penyakitnya kembali tanggung kemudian pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 suami dan anak-anak membawa ibu terkasih dari rumah keriaman keluarga Manopo Mendome di pantai Lindongan 2 ke tempat ini di rumah keriaman orang tua mereka keluarga Tendang Musa sahabat ini dengan melalui proses perjuangan yang panjang untuk mendapatkan kesembuhan pada akhirnya ibu yang terkasih diserahatkan dari segala penderitaannya di dunia ini hari minggu tanggal 15 Mei 2022 pada pukul 05 lepas 10 menit waktu Indonesia Tengah ibu terkasih menghubuskan nafas terakhir dalam usia 55 tahun 18 hari dengan meninggalkan suami 3 orang anak-anak 3 orang menatu 6 orang cucu serta 4 orang saudara kandung dan kita semua demikian riwayat hidup Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati